Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirshbun Arief dari Forum News Network Mahkamah Konstitusi hari ini membuat dua putusan Yang membuat skenario Jokowi berantakan Ya ini pertama skenario memborong semua partai politik Yang menyebabkan Anies tidak mendapatkan tiket di Bilgada Jakarta Dan juga PDIP itu juga tidak akan mendapatkan tiket Tidak hanya di Jakarta tapi juga di beberapa daerah lain Di mana PDIP ini coba dikucilkan Salah satunya yang paling dekat itu adalah Bilgada di Banten Langkah Presiden Jokowi ini yang bersama dengan Koalisi Indonesia Maju Disebut oleh Bung Roki Girung sebagai politik penyingkiran terhadap Anies dan PDIP Atau politik of exclusion gitu ya Kedua rencana Jokowi yang juga berantakan itu adalah menjadikan Putra Bungsunya Kaisang Pangharap sebagai Gubernur itu juga tidak akan terwujud Karena Mahkamah Konstitusi menolak permohonan mengubah batas usia calon Gubernur dan Wakil Gubernur Itu menjadi 30 tahun ya Artinya usia 30 tahun itu merupakan syarat yang harus dipenuhi Seorang calon kepala daerah pada saat pendaptaran Bukan pada saat pelantikan seperti yang sebelumnya juga sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung Dua putusan itu pertama adalah perkara nomor 60 Garis miring PUU, garis hubung 22 Romawi, garis miring 2024 Yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora Yang kedua adalah putusan nomor 70 Ini garis miring PUU, garis hubung 22 Romawi, garis miring 2024 Yang diajukan oleh dua orang mahasiswa Yang pertama orang mahasiswa dari Winsari Fidayatullah Pernama Fahru Rozi Dan mahasiswa Fakultus Hukum dari Universitas Podomoro Atau Podomoro University Antoni Li Ini sidangnya digelar di Mahkamah Konstitusi hari ini Di gedung Mahkamah Konstitusi hari ini tanggal 20 Agustus 2024 Dalam putusan soal batas usia calon kepala daerah itu Anwar Usman, Paman Gubern tidak dilibatkan Karena ini ada conflict of interest Karena ini berkaitan dengan kepentingan dari keponakan yang lain Yakni kaisan pengharap Mari kita simak putusan nomor 60 dulu ya Tentang syarat pencalonan untuk kepala daerah oleh partai politik di Bilkada Dan kalau dalam amar putusan ini Anwar Usman itu dilibatkan Amar putusan mengadili dalam profesi menolak permohonan profesi para pemohon Dalam pokok permohonan Satu mengampulkan permohonan para pemohon untuk sebagian Dua menyatakan pasal 41 undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 Bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1995 Dan tidak punya kuat hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu Dapat mendaptarkan pasangan calon jika telah muni perseratan sebagai berikut Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap Sampai dengan 2 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu Harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat Pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa Sampai dengan 6 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu Harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap Lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa Partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu Harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut Di provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa Partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu Harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati Serta calon wali kota dan calon wali kota A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap Sampai dengan 250 ribu jiwa Partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu Harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat Pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu jiwa Diulang Dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa Partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu Harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap Lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa Partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu Harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap Lebih dari 1 juta jiwa Partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu Harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten atau kota tersebut Tiga menyatakan pasal 4 poya 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 58 Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia Sebagai mana mestinya Empat, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya Alasan berbeda atau konkuring opinion Dan pendapat berbeda atau dissenting opinion Terhadap putusan aku terdapat alasan berbeda dari satu orang hakim konstitusi Yaitu hakim konstitusi Daniel Yusmik P. Poeh Serta terdapat pula pendapat berbeda satu orang hakim konstitusi Yaitu hakim konstitusi M. Guntur Hamzah Yang menyatakan masing-masing sebagai berikut Baik konkuring opinion maupun dissenting opinionnya dianggap diucapkan Yang pada pokoknya yang konkuring berpendapat bahwa Seharusnya mahkamah memutus perkara aku dengan konstitusional bersarat Sementara yang dissenting berpendapat bahwa Terhadap norma yang dilakukan pengujian Telah konstitusional dan seharusnya mahkamah menolak permohonan para pemohon Apa implikasi dari dua putusan ini? Yang pertama dengan putusan tersebut Yang putusan yang pertama nomor 60 Poin C Itu disebutkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang Termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa Itu partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu Yang bisa mengusung kepala daerah itu harus memperoleh suara Paling sedikit 7,5 persen Nah kalau berdasarkan penetapan oleh KPUD Jakarta Itu daftar pemilih tetap untuk pilgada serentak Kali ini di Jakarta yakni total 8,2 juta pemilih Ini artinya PDIP yang memperoleh suara 14 persen itu total suaranya dan jumlah kursinya 15 Dari 106 kursi di DPRD TKI Jakarta atau 14,15 persen Itu bisa mengusung sendirian calon gubernur dan calon wakil gubernurnya Nah kok kemudian dalam berita sekarang ini Anda baca Anies bisa maju sendiri Nah itu saya kira tergantung PDIP Nah kan memang sebelum ini kan ada wacana dari PDIP katanya akan ingin mengusung Anies Saswedan Bahkan ketika akhirnya PKB itu juga bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Bergabung paling terakhir itu PDIP masih tetap mencoba untuk mempengaruhi PKB agar bersedia bergabung dengan PDIP Berkoalisi dengan PDIP itu mengusung pasangan dari Anies yang dipasangkan dengan kader PDIP Hender Periharti Tetapi kan kemudian PKB memutuskan bergabung dengan KEM Tinggallah kemudian PDIP sendirian Dan dengan aturan yang lama dimana harus 20 persen dari perolahan suara itu Atau gabungan dari partai atau partai politik yang memperoleh suara 20 persen Ya PDIP itu tidak memenuhi syarat Tapi dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi kali ini Berarti PDIP bisa mengusung sendirian calon gubernur dan calon wakil gubernurnya Jadi ini Anies ini bisa maju atau tidaknya tergantung pada PDIP Apakah masih dengan sekarang dengan bisa maju sendiri ini akan tetap mengusung Anies Baswedan Tapi saya kira kalau kemudian PDIP itu mikir Wah gue bisa maju sendirian gue usung Ahok sebagai calon gubernurnya begitu Dan kemudian calon wakil gubernurnya dari PDIP saya kira ini sangat berat ya Karena peta politiknya kemarin juga menunjukkan bahwa suara PDIP itu di Jakarta kan sangat kecil ya Baik pil pres maupun pil pemilu legislatif kan Tadi suara PDIP itu cuma 14 persen Jadi kalau dia nekat memasang sendirian atau memasang kadernya sendiri untuk maju dan melupakan Anies Ya peluang dia untuk menang itu sangat kecil Dan kalau dia mau mengalahkan Pak Jokowi dan Pak koalisinya ya dia harus mengganding Anies Baswedan Saya kira ini kompromi yang sangat menarik juga tergantung bagaimana dengan para pendukung Anies Apakah kalau diusung PDI dan tidak diusung oleh PKS lagi atau PKB masih tetap mau memilih Anies Saya sih baca komentar-komentar di berita yang muncul tadi mereka gak peduli Walaupun diusung oleh PDIP tetap mereka akan memilih Anies Baswedan Jadi saya kira bagi PDIP kalau dia tetap mau maju dan menang Ya dia harus mengusung Anies Baswedan yang dipasangkan dengan kadernya Dan sebelumnya kan tepat muncul nama Rano Karno ya Saya kira kalau dipasangkan antara Anies Baswedan dengan Rano Karno Saya bisa-bisa bilang itu selesai itu barang ya Beda kalau dipasangkan dengan Hendrar Prihadi kan gak ada yang kenal orang Jakarta dengan Hendrar Prihadi Kalau Rano Karno saya kira siapa yang gak kenal gitu ya Si Dul Anak Betawi kan Jadi ini kalau Anies dipasangkan Rano Karno bakal dahsyat ini ya Itu poinnya Di samping itu kemudian PDIP juga bisa mencalonkan misalnya seperti di Banten Yang tadinya dia ditinggalkan Golkar karena Irene yang tadinya akan berpasangan dengan kader PDIP itu Diputuskan ditarik dari pencalonan di Banten dengan diberi tugas lain katanya Berarti di situ kemudian PDIP juga ditinggalkan sendirian Dan kursinya gak cukup Nah sekarang dengan peraturan berubahnya aturan ini tinggal dihitung Apakah cukup atau tidak kursinya ya Piling saya sih cukup ya Saya belum menghitungnya kalau di Banten Beda dengan Jakarta ya Fokusnya soalnya Jakarta Dan beberapa daerah lain ini juga PDIP pasti mulai aman ini ketika dia tadi Cara-cara untuk membatasi atau menyingkirkan PDIP itu dilakukan secara maksimal Tapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini ya batal Kalau yang berkaitan dengan Kaisang yang putusan nomor 70 Ini kan sudah jelas ya bahwa usia Kaisang itu nanti pada pilkada pada 27 November itu belum genap ya usianya 30 tahun Kaisang ini kan lahir pada 25 Desember 1994 Jadi nanti pada masa penetapan pasangan calon ini pada 22 September 2024 ya umurnya belum genap 30 tahun Tadinya kan Kaisang itu bisa lolos itu melalui skenario dari putusan di Mahkamah Agung Yang diajukan oleh Partai Garuda yang mengubah aturannya itu bahwa usia 30 tahun pada saat pelantikan Ini kan aneh ada syarat seperti itu Namanya syarat ya pada saat penetapan Dan ini sebenarnya KPU sudah membuat peraturan KPU-nya Nah ini mungkin nanti akan ada dispute apakah keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu membatalkan keputusan Mahkamah Agung Tetapi saya kira otoritas soal ini ada di tangan Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Agung Jadi dengan dua putusan tadi semua skenario Pak Jokowi itu ambiar ya Yang berkaitan dengan dia memborong semua partai politik yang saya sebut sebagai kartel politik seperti di Jakarta Dan kemudian coba dilakukan di daerah-daerah lain itu berantakan Karena kalau masih ada partai seperti PDIP yang kemudian suaranya sesuai dengan keputusan MK tadi masih bisa maju ya dia bisa maju begitu ya Nanti soal ini pasti ada perdebatan apakah ketetapan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan pada pilkada serentak kali ini Atau nggak bisa harus dilakukan pada pilkada berikutnya Saya kira kalau kita mengacu pada putusan nomor 90 tahun 2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden Yang kemudian meloloskan Gibran Raka Buming sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Pak Prabowo Ya ini sudah ada presidennya bahwa itu diberlakukan pada pilkada serentak ini bukan pada pilkada serentak tahun depan Saya kira pasti nanti pengacara-pengacara Pak Jokowi itu akan Waktu drama hal hukum yang disewa oleh Pak Jokowi akan mengajukan berbagai argumen yang menyatakan bahwa putusan itu ya nggak bisa dilakukan sekarang Tapi baru dilakukan pada pilkada serentak tahun yang akan datang Jadi Kaisang itu tetap bisa lolos dengan skema tadi putusan dari Mahkamah Agung yang sudah juga dibuat peraturan KPU-nya Begitu juga soal Anies dan PDIP Tapi saya kira agak-agak susah lah ya kalau mau mencetak semacam itu kecuali memang ngajak ribut ya Jadi ini seru sekali Makanya saya dalam konten saya sebelumnya juga saya menyatakan bahwa kelihatannya semangat dari tim Anies dan PDIP itu sampai janur kuning melengkung Mereka masih terus berusaha dan ternyata kemudian ini terbukti janur kuning yang belum melengkung Karena batas pendaftaran itu kan tanggal 29 dimulai 27 sampai 29 Dan kemudian memang skenario manusia itu tidak ada yang sempurna Kecuali skenario Allah SWT yang paling sempurna Jadi silahkan terus berbuat makar Tapi makar Allah nanti itu akan jauh lebih hebat dibandingkan makar manusia Saya Rizu Beno Arief dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton